Waktu berlalu, hari demi hari. Setahun telah berlalu sejak uji coba pagoda langit. Ye Chen Feng telah berkeliling gunung berkabut dengan token penatua tamu, menggunakan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lokasi alam mistik. Namun, gunung berkabut terlalu besar, dan ada banyak batasan di gunung. Ye Chen Feng takut mengungkap rahasianya, jadi dia tidak berani mencari di area yang luas. Dia hanya bisa mencari perlahan. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Setelah mencari selama lebih dari setahun, dia menemukan sesuatu yang aneh di lembah di dasar tebing penghutbah. Hem, ruang di sini sedikit tidak stabil. Setelah deduksi otak pemakan dewa, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia melihat ke lembah kegelapan di kejauhan yang dibatasi oleh batasan dan memutuskan untuk menyelinap masuk untuk melihatnya. Kamu Chen Feng, kenapa kamu di sini? Ketika Ye Chen Feng mendekati lembah kegelapan, batasan di sekitar lembah kegelapan berfluktuasi. Dan seorang wanita jangkung yang mengenakan setelan seni bela diri hitam dengan sosok anggun keluar dari batasan tersebut. Ketika dia melihat Ye Chen Feng, dia jelas tertegun. Sungguh kebetulan, kakak senior Sue, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ye Chen Feng terkejut. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Sue Yisuan yang dingin namun cantik di sini. Untuk mengejarmu, aku telah berkultivasi di lubang hitam kematian selama lebih dari setahun. Baru-baru ini, aku telah memahami sesuatu, jadi aku ingin kembali dan berkultivasi sebentar untuk mencoba menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 5. Sue Yisuan berkata dengan lembut, dengan sedikit kehangatan dalam suaranya. Lubang hitam maut. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang, dan dia berkata, kakak Sue, bisakah aku memasuki lubang hitam kematian untuk berlatih selama beberapa hari? Jika orang lain harus membayar sejumlah besar poin kontribusi, tetapi Anda memiliki token penatua tamu yang diberikan oleh pemimpin sekte, jadi Anda harus bisa masuk langsung. Sue Yisuan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu untuk bertemu tetua sejati. Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu menunjukkan token tetua sejati, dan kamu dapat memasuki lubang hitam kematian untuk berkultivasi. Setelah mengatakan itu, Sue Yisuan membuat beberapa segel tangan yang rumit, membuka batasan, dan membawa Ye Chen Feng ke dalam. Kakak senior, apa yang ada di lubang hitam kematian ini? Bagaimana bentuknya? Ye Chen Feng bertanya. Saya tidak tahu bagaimana Black Hole of Death terbentuk, tetapi Black Hole of Death diisi dengan sejumlah besar roh mati. Ketika Anda berkultivasi di dalam, Anda tidak hanya harus menahan korosi deat ki, Anda juga harus membunuh roh-roh mati. Ki kematian akan mengeluarkan potensi Anda sedikit demi sedikit. Ini adalah manfaat berkultivasi di dalam lubang hitam kematian, kata Sue Yisuan tanpa menyembunyikan apapun. Kalau begitu kakak senior Sue, pernahkah kamu mencapai ujung lubang hitam kematian? Ye Chen Feng terus bertanya. Kali ini, aku mencapai ujung lubang hitam kematian, tapi aku dipaksa mundur oleh beberapa bayangan pedang yang sangat kuat, lanjut Sue Yisuan. Bayangan pedang terlarang. Kata-kata Sue Yisuan semakin menegaskan tebakan Ye Chen Feng bahwa misteri kuno sekte surga berkabut kemungkinan besar tersembunyi di ujung lubang hitam kematian. Sambil berbicara, Sue Yisuan memimpin Ye Chen Feng ke lubang hitam kematian, yang disegel dengan beberapa lapis mantra pembatas. Mereka melihat seorang lelaki tua yang telah menjaga lubang hitam kematian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Rambutnya putih, wajahnya penuh kerutan, dan tidak ada jejak fluktuasi energi dao di tubuhnya. Pena tua sejati, saudara muda Ye ingin memasuki lubang hitam kematian untuk berkultivasi. Sue Yisuan membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu dengan sangat hormat. Saudara muda Ye, kamu Chen Feng. Pria tua berbaju abu-abu itu menatap Ye Chen Feng dengan mata keruh. Itu aku, Ye Chen Feng menangkupkan tinjunya dan berkata. Saya mendengar bahwa Anda adalah jenius nomor satu dari sekte surga berkabut. Saya ingin tahu apakah Anda berani menerima serangan telapak tangan dari saya. Jika Anda dapat menerima serangan telapak tangan dari saya, saya akan mengizinkan Anda memasuki lubang hitam kematian untuk berkultivasi sesuai keinginan Anda. Kata tetua sejati. Senior, jika kamu mau, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemanimu. Kata Ye Chen Feng tanpa kesombongan atau kerendahan hati. Bagus, 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 kamu hati-hati. The True Elder mengungkapkan senyum langka. Energi dao yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya dan langsung merobek pakaian di tubuhnya. Saat berikutnya, tetua sejati, yang sedang duduk bersila, dengan cepat membuat beberapa segel tangan yang rumit. Mereka memadat menjadi segel tangan raksasa yang kuat yang mengguncang ruang dan menghancurkan lapisan udara saat membombardir Ye Chen Feng. Pedang ekstrim kuno berkabut. Merasa bahwa segel tangan raksasa tetua sejati dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan menyesakan, empat diagram dao ofensif muncul di tubuh Ye Chen Feng. Dia langsung menyimpulkan empat diagram dao secara ekstrim dan menebas pedang yang sepertinya berasal dari saman kuno. Itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu sangat dekat dengan segel tangan raksasa tetua sejati. Ledakan. Pedang dan telapak tangan bertabrakan, dan dua energi dao yang menakutkan langsung meledak dalam kehampaan. Tiga napas kemudian, pedang ekstrim kuno berkabut yang digunakan Ye Chen Feng tidak dapat menahan kekuatan destruktif dari segel tangan raksasa dan mulai hancur sedikit demi sedikit. Setelah menghancurkan misti ancient ekstrim SWAT Ye Chen Feng, segel tangan raksasa yang terfragmentasi itu dengan kejam menghantam tubuh Ye Chen Feng, dengan paksa mendorongnya mundur tiga langkah. Mengesankan, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan dapat mengembangkan jurus kedua dari kodeks pedang berkabut di usiamu. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar tua. Meskipun Ye Chen Feng telah didorong mundur, tetua sejati tidak pelit dengan pujiannya. Ini karena dia merasa Ye Chen Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu, dan ketangguhan tubuh fisiknya telah melebihi harapannya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang bergolak di tubuhnya saat dia bertanya dengan lembut, penatua sejati, bolehkah saya masuk sekarang? Ya, kamu bisa datang kapanpun kamu mau di masa depan. Aku mengizinkanmu masuk tanpa syarat untuk berkultivasi. The True Elder menganggup dan berkata, Terima kasih, Senior. Ye Chen Feng berkata dengan penuh terima kasih, kakak senior, saya akan masuk untuk berkultivasi. Apakah kamu ingin aku menemanimu untuk berkultivasi? Sue Yixuan, yang sedingin es, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi menawan seperti seorang gadis kecil dan bertanya dengan lembut. Tidak perlu, saya ingin berkultivasi sendiri. Meskipun Sue Yixuan sangat cantik, cukup untuk membuat banyak pria rela berlutut di hadapannya, rahasia kuno itu lebih menarik bagi Ye Chen Feng. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan bijaksana menolak. Lupakan saja, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Namun, jika aku ingin berdebat denganmu di masa depan, kamu tidak bisa menolak. Sue Yixuan tidak marah dan berkata dengan lembut. Tidak masalah, kakak senior bisa datang dan bertarung dengan kukapan saja di masa depan. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng masuk ke dalam batasan yang dibuka oleh penatua sejati dan ke dalam lubang hitam kematian. Suara mendesing. Setelah memasuki lubang hitam kematian, Ye Chen Feng segera meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia mengabaikan kekuatan kematian yang melonjak dan serangan roh mati yang tampak ganas dan bergegas menuju ujung lubang hitam kematian dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia masuk lebih dalam, kekuatan kematian di lubang hitam kematian menjadi semakin kuat, terus-menerus mengikis tubuh Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng telah menyempurnakan Dead Spirit Pearl di tubuhnya. Dengan bantuan Dead Spirit Pearl, Ye Chen Feng dengan mudah menghilangkan Deat Force di tubuhnya. Adapun roh undet yang mencoba menghentikannya, mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan lebih dari 2 miliar kilogram yang meledak dari tubuhnya. Setelah sekitar setengah hari, Ye Chen Feng, yang bergerak dengan kecepatan sangat cepat, muncul di ujung lubang hitam kematian dan menemukan batasan berat yang disebutkan Sui Iksuan. Ketika dia mengulurkan tangan dan menyentuh batasan yang menyegel ujung lubang hitam kematian, batasan itu bergetar hebat dan berubah menjadi beberapa tebasan pedang batasan yang sangat kuat, menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tebasan pedang pembatasan yang sangat kuat ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Ye Chen Feng memanggil roh pedang emas dan mengelilingi tubuhnya, menghancurkan tebasan pedang pembatas. Otak pemakan dewa, hancurkan batasannya. Ketika roh pedang emas melanggar batasan, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dan menguraikan berbagai batasan di akhir lubang hitam kematian. Setelah sekitar satu hari kerja keras, otak pemakan dewa akhirnya menyimpulkan kebenaran dari berbagai larangan. Ye Chen Feng memegang pedang suci trusen Artifak Heavenly Vault Sacred Sword kelas menengah dan menyatu dengan Golden Sword Spirit. Dengan dorongan keras, dia menembus beberapa batasan dan tiba di ujung lubang hitam kematian. 1602. Ruang macam apa ini? Setelah mencapai ujung lubang hitam kematian, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan dirinya berada di ruang gelap gulita. Dia buru-buru mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dan merasakan realitas ruang gelap gulita ini. Hmm, sungguh ruang yang misterius. Itu benar-benar menekan deduksi otak pemakan dewa. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan, dia menemukan bahwa kemampuan deduksi otak pemakan dewa ditekan oleh kekuatan misterius di ruang gelap gulita ini. Itu tidak bisa menyimpulkan realitas ruang ini untuk sesaat. Namun, Ye Chen Feng tidak terburu-buru. Dia duduk bersila di ruang gelap gulita dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lagi dan lagi. Dua hari berlalu dengan cepat. Di bawah deduksi gigi Ye Chen Feng, otak pemakan dewa menangkap fluktuasi energi yang sangat lemah di ruang gelap gulita. Sangat sulit untuk mendeteksinya. Pada saat berikutnya, jiwa pedang emas terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng dan menyerang fluktuasi energi ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Chi! Setelah diserang oleh jiwa pedang emas, fluktuasi energi ini bergetar sesaat. Otak pemakan dewa menggunakan fluktuasi energi ini untuk merasakan ruang independen. Seperti yang diduga, ada rahasia di lubang hitam maut ini. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan dengan cepat muncul di fluktuasi energi. Dengan pikiran, dia memanggil Chaos Divine Wood yang telah berubah dan mengendalikannya untuk menyerang ruang yang berfluktuasi ini. Boom-boom! Chaos Divine Wood telah melahap sejumlah besar kekuatan jiwa surgawi dan telah berubah ke tingkat yang tak terbayangkan. Di bawah serangan Chaos Divine Wood dan Golden Sword Soul, retakan di ruang yang berfluktuasi menjadi semakin besar. Ye Chen Feng bisa dengan jelas merasakan aura ruang misterius. Akhirnya, di bawah serangan terus-menerus Ye Chen Feng, dinding luar angkasa yang sangat keras itu hancur. Tubuh Ye Chen Feng melintas dan memasuki ruang misterius. Pintu batu, dua pintu batu yang sangat besar. Setelah memasuki ruang misterius, Ye Chen Feng segera mengeluarkan dua batu cahaya bulan dan menggunakannya untuk menerangi seluruh ruang. Dia memeriksa sekelilingnya. Saat ini, di ruang misterius ini, ada dua pintu batu yang mengjulang setinggi gunung. Mereka menghilang ke dalam kegelapan. Kurasa aku tidak menemukan tempat yang salah. Misteri kuno yang dibicarakan ayah ada di balik pintu batu ini. Ye Chen Feng perlahan berjalan di depan pintu batu yang mengjulang tinggi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan merangsang kekuatan lima titik akupunturnya, mendorong kekuatan fisiknya hingga batasnya. Dia kemudian mendorong salah satu pintu batu dengan sekuat tenaga. Mengaktifkan kekuatan lima titik akupunturnya, kekuatan fisik Ye Chen Feng langsung meningkat menjadi 2,5 miliar jin. Namun, ketika dia menuangkannya ke pintu batu, dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Namun, Ye Chen Feng tidak menyerah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan langsung menyalakan garis darah primordialnya, langsung meningkatkan kekuatannya tiga kali lipat. Dia juga menyimpulkan dao wilnya secara ekstrim dan mendorong pintu batu dengan sekuat tenaga, ingin mendorongnya terbuka. Namun, pintu batu ini terlalu berat. Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi 7,5 miliar jin, tetapi dia masih tidak dapat memindahkan pintu batu itu satu incipun. Kaisar Raja Wali Hitam, di Menba, 2 Seinbis, keluar. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil keempat pembantunya untuk membantunya membuka dua pintu batu yang menakutkan itu. Di Menba adalah Raja Iblis Bintang 1, dan Kaisar Raja Wali Hitam hanya berjarak sangat dekat dari menjadi Raja Iblis Bintang 1. Selain Chaos Godbeast dan Golden Clear Dragon Blood Lion, mereka bahkan bisa memindahkan Gunung Dewa yang mengjulang tinggi. Namun, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka masih tidak dapat memindahkan kedua pintu batu tersebut. Setelah berusaha keras beberapa kali, Ye Chen Feng hanya bisa menyerah. Tuan Muda Ye, saya percaya bahwa pintu batu ini tidak dapat dibuka dengan kekuatan kasar. Pasti ada misteri lain di baliknya. Kaisar Raja Wali Hitam dengan hati-hati mengamati kedua pintu batu itu untuk beberapa saat dan menemukan alur seukuran telapak tangan di sebelah pintu batu. Hah, sepertinya kalau aku mau masuk ke sini, aku harus menemukan kunci untuk membuka kedua pintu batu ini. Ye Chen Feng dengan lembut mengelus alur di samping pintu batu, mengingat bentuk alurnya. Kemudian, dia memanggil Kaisar Raja Wali Hitam, Ba Iblis, dan dua binatang suci kembali ke alam semesta. Dia meninggalkan ruang misterius ini dan bersiap untuk pergi ke paviliun harta karun untuk mencoba peruntungannya. Kamu keluar begitu cepat. Melihat Ye Chen Feng pergi setelah hanya beberapa hari berlatih di lubang hitam kematian, Tetua Zen mengungkapkan sedikit keraguan. Saya sedang bersiap untuk mengasingkan diri selama beberapa hari. Saya akan mengganggu Penatua Zen di lain hari. Ye Chen Feng dengan santai mengarang alasan. Baiklah, tetua saya mengatakan bahwa lubang hitam kematian terbuka untuk Anda tanpa syarat. Anda bisa datang kapanpun Anda mau. Penatua Zen menganggup dan berkata. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Zen, Ye Chen Feng memanggil burung bangau bermah kota merah dan menungganginya langsung ke paviliun harta karun dari sekte surga etiril untuk mencari kunci untuk membuka alam rahasia. Namun, dia menggunakan identitasnya untuk mencari di seluruh paviliun harta dari sekte etiril heaven, tetapi tidak berhasil. Hah, kemana aku harus mencari kunci untuk membuka alam rahasia? Alam rahasia terlalu jauh dari saat ini. Ingin menemukan kunci untuk membuka alam rahasia seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Namun, godaan misteri kuno itu terlalu besar. Ye Chen Feng tidak bisa menyerah. Kamu Chen Feng. Saat Ye Chen Feng hendak meninggalkan paviliun harta karun dengan menyesal, dia mendengar suara wanita yang terdengar menyenangkan di telinganya. Hua Xi mengenakan gaun panjang berwarna-warni. Kulitnya sehalus susu, dan wajahnya yang lembut menunjukkan sedikit keceriaan. Yue Jian Feng, yang memiliki sosok tinggi dan lurus serta memancarkan niat pedang yang kuat, berjalan perlahan seperti jenderal dewa. Kakak Yue, kakak senior Hua. Ye Chen Feng memandangi dua jenius tak tertandingi dari sekte etiril heaven dan tersenyum. Ye Chen Feng, kakak senior Yue dan aku ingin bersaing denganmu. Aku ingin tahu apakah kamu akan menerimanya. Hua Xi mengedipkan mata besarnya yang indah dan menatap wajah tampan Ye Chen Feng. Tentu, tapi apapun hasilnya, bisakah kalian berdua membantuku menemukan sesuatu? Memikirkan identitas keduanya, Ye Chen Feng membuat sebuah rencana. Jika mereka bersedia membantu, kemungkinan dia menemukan kunci untuk membuka alam rahasia dari sekte etiril heaven akan sangat meningkat. Apa yang sedang anda cari? Yue Jian Feng berkata dengan sedikit ketajaman dalam suaranya. Barang antik yang kulihat di buku kuno. Aku lebih tertarik, kata Ye Chen Feng. Tentu, kamu bertarung dengan kami, dan aku akan membantumu menemukan barang antik itu. Yue Jian Feng ingin bersaing dengan Ye Chen Feng untuk melihat siapa jenius nomor satu sebenarnya dari sekte etiril heaven. Adapun barang antik yang disebutkan oleh Ye Chen Feng, dia juga tertarik dan ingin menemukannya sendiri untuk dipelajari. Ayo pergi ke arena pertempuran. Ye Chen Feng tidak membuang waktu dan segera pergi ke arena pertempuran dengan Yue Jian Feng dan Hua Xi, siap bertanding. Berita tentang pertempuran antara mereka bertiga menyebar seperti api di seluruh sekte surga berkabut. Banyak murid dari sekte surga berkabut bergegas ke arena pertempuran, ingin melihat pertempuran antara tiga jenius teratas dari sekte surga berkabut. Siapa yang mau menantangku duluan? Tubuh Ye Chen Feng menyala dan muncul di arena pertempuran seperti sambaran petir, memancarkan aura yang mendominasi. Kakak Yue, biarkan adik perempuan ini pergi duluan. Mata besar Hua Xi yang indah mengungkapkan semangat juang yang kuat saat dia berkata dengan penuh semangat. Oke. Yue Jian Feng mengangguk. Terima kasih, kakak senior Yue. Senyum tipis muncul di wajah cantik Hua Xi. Dengan ketukan ringan di jari kakinya, dia mendarat dengan ringan di arena seperti bunga mawar yang mekar. Meskipun Hua Xi halus dan menawan, tidak ada seorang pun di sekte Ethereal Heaven yang berani memandang rendah dirinya. Bakatnya juga dikenal sebagai orang nomor satu di sekte Ethereal Heaven. Namun, wajah Ye Chen Feng tidak menunjukkan emosi apapun. Saudara muda Ye, hati-hati. Hua Xi tiba-tiba mengembangkan senyuman yang lebih indah dari sekuntum bunga. Kekuatan aneh menyebar dari tubuhnya dan meledak ke lautan jiwa Ye Chen Feng. Sejumlah besar ilusi aneh muncul di Sea of Soul-nya, membingungkan pikirannya. 1603. Suara mendesing. Hua Xi mengejutkan Ye Chen Feng. Ketika dia menggunakan kekuatan ilusi untuk membingungkan pikirannya, tubuhnya bergerak pada saat yang bersamaan. Dia memegang tombak kepala naga yang lebih panjang dari tubuhnya dan terbuat dari bahan khusus dan menusuk dada Ye Chen Feng. Saat tombak menusuk, lapisan udara langsung tertusuk. Cahaya tombak yang menakutkan itu tak terkalahkan dan bercampur dengan Dao Will yang menakutkan. Itu bahkan bisa menembus pegunungan. Melihat bahwa tombak Hua Xi hendak menembus tenggorokan Ye Chen Feng, Ye Chen Feng, yang matanya berkedip dengan diagram Dao Tingkat Suan Ilusi, mengulurkan jari. Lebih dari 2,5 miliar kekuatan meledak dan mengalir ke jarinya saat dia menunjuk ke ujung tombak kepala naga. Berdengung. Terdengar suara mendengung yang memekakkan telinga. Ye Chen Feng memblokir tombak Hua Xi dengan satu jari. Kekuatan menakutkan melewati tombak dan menghancurkan lapisan Dao Will dan mengalir ke lengan Hua Xi, menyebabkan lengannya mati rasa parah. Kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Hua Xi sedikit berubah. Dia tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng begitu mengerikan. Dia mampu menetralkan serangannya dengan satu jari. Dia dengan cepat menarik tombaknya dan melompat ke udara. Kemudian, dia menjalin lampu tombak yang tampak seperti naga melingkar dan menyerang Ye Chen Feng. Arai pedang kosmos. Guratan cahaya tombak naga ilahi menembus ke arah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak mengelak. Dengan pikiran, sejumlah besar pedang kiankun terbang keluar dari tubuhnya. Di bawah kendali kehendaknya, mereka berubah menjadi formasi pedang kiankun yang sangat kuat, menghancurkan garis-garis cahaya tombak naga ilahi. Tombak penusuk langit. Lampu tombak naga ilahi yang terjalin terus-menerus dihancurkan. Hua Xi langsung bergabung dengan tombak kepala naga dan berubah menjadi tombak ilahi yang sangat besar yang tampaknya mampu menembus ruang. Itu dicampur dengan dua diagram dao tingkat suan dan dengan kejam menusuk susunan pedang kosmos di depan Ye Chen Feng. Kekuatan tombak ini sangat mengejutkan dan hampir mencapai puncak serangan Hua Xi. Namun, cincin kosmos telah bergabung dengan lebih dari seratus pedang suci tertinggi dan kekuatannya sangat ditingkatkan. Tombak penusuk langit Hua Xi tidak bisa menembus susunan pedang kosmos sama sekali. Segel bintang langit dan bumi. Saat kedua serangan itu bentrok dengan sengit di udara, tangan Ye Chen Feng berputar dengan cepat. Kekuatan dao emas bergulir melonjak di antara telapak tangannya, berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang sepertinya berisi bintang-bintang langit dan bumi. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, itu meledak ke arah tombak surgawi yang telah diubah oleh Hua Xi. Ledakan. Segel bintang langit dan bumi hancur, dan begitu pula bayangan tombak pengangkat langit raksasa. Kekuatan ledakan yang mengerikan menghantam tubuh Hua Xi dan membuatnya terbang. Dia hampir jatuh dari arena dan kalah dalam pertandingan. Sangat kuat. Ye Chen Feng ini benar-benar kuat. Tombak pengangkat langit suster senior Hua Hua tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Omong kosong, Ye Chen Feng ini adalah orang yang memecahkan rekor leluhur kita. Bagaimana mungkin dia tidak kuat? Aku ingin tahu apakah kakak senior Yue bisa mengalahkannya. Saya kira tidak demikian. Meskipun kakak senior Yue kuat, dia hanya sedikit lebih kuat dari kakak senior Hua. Dan Ye Chen Feng ini menghadapi senior sister Hua dengan mudah. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Saya pikir kakak senior Yue bukan tandingannya. Menyaksikan Ye Chen Feng mematahkan serangan Hua Xi dengan satu sidik jari dan mendorongnya ke belakang, para murid sekte Ethereal Heaven di bawah arena saling berbisik. Namun, Yue Jian Feng menutup telinga terhadap diskusi orang banyak. Diskusi semacam ini tidak berpengaruh padanya, yang memiliki hati seni bela diri yang teguh. Ye Chen Feng, bisakah kamu menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya? Hua Xi yang bangga membanting tombak kepala naganya ke tanah dan berkata dengan marah. Baiklah, kalau begitu kakak senior Hua, terima pukulanku. Saat dia berbicara, diagram dao tingkat surga lima elemen muncul di tubuh Ye Chen Feng dan melayang di atas kepalanya. Diagram dao tingkat surga, bahwa Ye Chen Feng benar-benar mengembangkan niat dao sedemikian rupa. Melihat diagram dao tingkat surga lima elemen yang diringkas oleh Ye Chen Feng, semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi ngeri. Bahkan mata Yue Jian Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menyatukan kekuatan fisiknya dengan diagram dao tingkat surga lima elemen dan mengeksekusi tinju pertarungan naga roh sejati di Hua Xi. Dengan satu pukulan, ruang di depannya langsung kacau balau. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan lapisan udara, membawa kekuatan yang mencekik saat meledak ke arah Hua Xi. Merusak. Menghadapi True Spirit Dragon Fighting Fish Ye Chen Feng, Hua Xi membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Dia dengan paksa menusukkan tombak kepala naganya ke depan. Ledakan. Ketika tombak kepala naga menembus True Spirit Dragon Fighting Fish milik Ye Chen Feng, sebuah kekuatan yang berada di luar imajinasi Hua Xi meledak. Kekuatan bergulir itu seperti gelombang yang menerobos bendungan, membombardir tubuh Hua Xi, langsung menghancurkan pertahanan tubuhnya dan mengirimnya terbang ratusan meter jauhnya. Dia jatuh dari panggung dan kalah dalam pertandingan. Kuat? Kekuatan Ye Chen Feng ini terlalu kuat. Kakak senior Hua sebenarnya tidak bisa menahan pukulannya. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Mata Yue Jian Feng mengungkapkan semangat juang yang kuat. Tubuhnya berkelebat dan muncul di atas panggung seperti pedang suci. Aura pedang yang menakutkan melonjak ke langit dan mengunci Ye Chen Feng. Aku tidak pernah mengecewakan siapapun, kata Ye Chen Feng dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Baiklah. Yue Jian Feng menarik napas dalam-dalam. Sejumlah besar teriakan pedang bergema dari tubuhnya. Aura pedang yang menakutkan menyelimuti sekeliling, menyebabkan pedang suci di tubuh semua murid di bawah panggung berdengung. Seolah-olah Yue Jian Feng adalah kaisar pedang Dao dan bisa membuat semua pedang memujanya. Kaisar Dao Bintang 5, kakak senior Yue telah menembus ke ranah kaisar Dao Bintang 5. Merasakan aura yang dipancarkan oleh Yue Jian Feng, para murid di atas panggung segera memastikan bahwa wilayah Yue Jian Feng setara dengan Ye Chen Feng dan juga kaisar Dao Bintang 5. KKK. Ketika Yue Jian Feng mengerahkan aura pedangnya yang kuat, Ye Chen Feng tiba-tiba mengambil langkah berirama dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambil Ye Chen Feng, aura di tubuhnya berlipat ganda. Aura yang semakin kuat secara samar menekan aura pedang Yue Jian Feng memotong. Tubuh Yue Jian Feng bergerak. Dengan sekejap, dia berubah menjadi pedang dan menebas. Cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi bentuk setengah bulan. Seperti seberkas cahaya, itu menebas ke arah kepala Ye Chen Feng. Ledakan. Ketika Yue Jian Feng menebas cahaya pedang, Ye Chen Feng segera melancarkan pukulan. Cahaya kepalan tangan yang menakutkan menabrak cahaya pedang setengah bulan dan menggunakan metode paling brutal untuk menghancurkannya. Pedang angin guntur tanpa batas. Ketika Ye Chen Feng mematahkan serangan dengan pukulan, pedang panjang kelas artefak roh sejati kelas menengah muncul di tangan Yue Jian Feng. Itu membawa aura angin dan guntur yang menakutkan saat menyerang Ye Chen Feng. Saat pedang menebas, angin dan guntur bergerak bersamaan. Aura pedang yang menakutkan menyapu kekosongan tak berujung dan langsung menyelimuti Ye Chen Feng. Tinju naga pertarungan roh sejati. Menghadapi gerakan pembunuh Yue Jian Feng, Ye Chen Feng dengan cepat menyimpulkan diagram dao surga lima elemen dan meledakan tinju cahaya yang menakutkan yang cukup untuk membunuh naga sejati. Itu terus-menerus menghancurkan pedang angin guntur tanpa batas Yue Jian Feng dan mematahkan gerakan pembunuhnya. Kamu Chen Feng, apakah menurutmu aku tidak layak bagimu untuk mengeksekusi canon pedang berkabut? Meskipun serangan Ye Chen Feng sangat ganas, Yue Jian Feng tahu bahwa jurus pembunuh Ye Chen Feng yang sebenarnya adalah seni santoro sejati kelas tertinggi, Misty Sword Cannon. Dia berkata dengan sedikit kesal. Baiklah, kakak senior Yue, hati-hati. Dengan pikiran, pedang gerana suci Ye Chen Feng muncul di tangannya. Segera setelah itu, tiga diagram dao mendalam muncul dan bergabung dengan diagram dao langit lima elemen, berubah menjadi lautan niat dao. Pedang sejati berkabut. Ketika Ye Chen Feng menyimpulkan kekuatan niat dao secara ekstrim, dia langsung memobilisasi kekuatan menakutkan dari niat dao dan menggabungkannya ke dalam pedang gerana suci, menebas dengan pedang yang tak terkalahkan. Ketika pedang menebas, cahaya pedang yang menakutkan mengerikan itu langsung meninggalkan bekas pedang yang dalam di ruang yang keras dan menebas ke arah Yue Jian Feng yang telah mengeksekusi jurus pembunuh terkuatnya dan menerimanya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kedua jurus pembunuh itu bertabrakan dan hancur pada saat bersamaan, berubah menjadi bayangan pedang tak berujung yang bersinar dalam kehampaan. Meskipun Ye Chen Feng tidak meminjam kekuatan jiwa pedang emas ketika dia mengeksekusi pedang sejati berkabut, itu masih bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Yue Jian Feng. Dalam sekejap mata, sisa kekuatan misti True Swat membombardir tubuh Yue Jian Feng, langsung meledakkannya dari panggung dan kalah di pertandingan terakhir. 1604. Kalah? Kakak senior Yue kalah begitu saja. Bahkan tidak memakan waktu setengah dupa. Melihat ethereal True Extreme Swat Ye Chen Feng mengirim Yue Jian Feng terbang dari panggung, para murid yang menonton di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka kecewa dengan kekuatan pertempuran mengerikan Ye Chen Feng. Kakak Yue, kakak senior Hua, terima kasih telah membiarkanku menang. Ye Chen Feng berkata dengan nada meminta maaf saat dia melompat dari arena dan membantu Yue Jian Feng, yang berlumuran darah, berdiri. Tidak ada yang namanya membiarkanmu menang atau tidak mengakuinya. Kamu lebih kuat dariku, aku mengaku kalah. Meskipun Yue Jian Feng bangga dan sombong, dia juga orang yang bisa menerima kekalahan. Dia berkata dengan riang. Kamu Chen Feng, bisakah kamu memberitahuku di mana batasmu yang sebenarnya? Hua Si, yang wajahnya agak pucat, berjalan mendekat dan menatap Ye Chen Feng, yang dengan mudah mengalahkannya, dan bertanya. En, jika saya menggunakan semua kartu truf saya, saya harus memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kaisar Dao Bintang Enam Puncak. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, Huh, dengan kekuatan tempurmu, tidak heran aku kalah darimu. Hua Si menghela nafas pelan dan berkata, Katakan padaku barang kuno yang kamu butuhkan, kami akan membantumu menemukannya. Terima kasih, kakak senior Hua, kakak senior Yue. Ye Chen Feng memberitahu Yue Jian Feng dan Hua Si secara detail tentang bentuk kunci untuk membuka dunia rahasia. Di bawah tatapan hormat, dia meninggalkan panggung dan kembali ke White Cliff Courtyard untuk menunggu kabar. Cheng Feng, kemana saja kamu beberapa hari ini? Xia Wendy, yang mencoba menerobos ke alam Kaisar Bintang Dua Dao dengan seluruh kekuatannya, berhenti berkultivasi ketika dia merasakan kembalinya Ye Chen Feng. Dia datang ke halaman dan bertanya dengan lembut. Aku menemukan alam rahasia Sekte Eti Real Heaven, tetapi karena aku tidak memiliki kuncinya, aku tidak bisa masuk. Baru saja, aku bertempur dengan Yue Jian Feng dan Hua Si. Aku berencana untuk meminjam kekuatan mereka untuk membantuku. Temukan kunci untuk memasuki dunia rahasia dari Sekte Eti Real Heaven. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dari Xia Wendy. Hebat, wanita ini berharap untuk menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang Dua. Mata besar Xia Wendy yang indah melengkung menjadi bentuk bulan sabit saat dia berkata dengan penuh semangat. Hari-hari berlalu. Karena Yue Jian Feng dan Yue Jian Feng, Ye Chen Feng telah menunggu berita di halaman Tebing Putih. Sebulan telah berlalu berturut-turut, dan dia masih belum menunggu Yue Jian Feng dan Yue Yang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak cemas di dalam hatinya. Jika dia tidak dapat menemukan kunci ke dunia rahasia, itu akan sia-sia bahkan jika dia menemukan dunia rahasia. Kecuali dia membangunkan Naga Obor dan mencoba membuka paksa pintu ke alam rahasia. Sementara Ye Chen Feng sedang menunggu berita, Sue Yixuan dan Yue Lan Xin terus-menerus datang mengunjunginya, berdebat dengannya dan bertukar pengalaman kultivasi. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih unggul dari kedua gadis itu, kedua gadis itu memiliki bakat luar biasa dan pengetahuan yang luas. Saat berinteraksi dengan mereka, Ye Chen Feng mendapat banyak manfaat, memungkinkan dia untuk secara bertahap memahami konsep gerakan ketiga Misty Sword Cannon, Misty Grandao Sword. Saat Ye Chen Feng menunggu selama lebih dari tiga bulan, Yue Jian Feng tiba-tiba berkunjung. Kakak Yue, apakah kamu sudah menemukan barang antik yang aku butuhkan? Melihat Yue Jian Feng yang mengesankan, Ye Chen Feng langsung ke intinya dan bertanya. Apakah ini yang kamu cari? Saat Yue Jian Feng berbicara, dia mengeluarkan piring batu hitam seukuran telapak tangan dari cincin alam semesta. Itu tidak memiliki jejak rune sedikitpun di permukaannya, tampak sangat biasa. Iya, ini dia. Menerima piring batu hitam, Ye Chen Feng dengan lembut mengelusnya. Dia benar-benar yakin bahwa lempengan batu ini terbuat dari bahan yang sama dengan pintu masuk alam mistik. Dia pada dasarnya yakin bahwa lempengan batu ini adalah kunci dunia rahasia yang dia cari. Junior Magang Broter Ye, setelah saya mendapatkan lempengan batu ini dari ayah saya, saya mempelajarinya selama lebih dari sebulan, tetapi saya tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya apa yang begitu istimewa tentang batu ini. Piring. Meskipun Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kegembiraannya, Yue Jian Feng yang bermata tajam masih bisa mendeteksi jejak kecurigaan. Aku melihat lempengan batu ini dalam teks kuno. Sepertinya ada rahasia yang disembunyikan, tapi aku perlu mempelajarinya sebentar sebelum aku bisa mengetahuinya. Ye Chen Feng sudah memikirkan alasan. Yue Jian Feng dengan penuh arti melirik Ye Chen Feng. Dia tidak bertanya lagi dan berbalik untuk pergi. Baiklah, luangkan waktumu untuk mempelajarinya. Jika kamu butuh sesuatu, cari aku. Apakah kamu menemukannya? Saat Yue Jian Feng pergi, Xia Wen didatang ke kamar Ye Chen Feng dan meletakkan mantra kedap suara. Mem, aku menemukannya. Tapi untuk menghindari memperingatkan musuh, kita akan menunggu beberapa saat sebelum pergi ke alam mistik. Ye Chen Feng menganggup dan meletakkan pelat batu hitam itu ke dalam cermin alam semesta. Segera, satu tahun berlalu. Selama tahun ini, Ye Chen Feng sama seperti biasanya. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan berlatih dengan Sue Yixuan dan Yue Lansin, dua wanita cantik yang sedingin es. Ketika dia bebas, dia akan berkeliaran di sekitar pegunungan misti imortal. Akhirnya, suatu hari, dia merasa waktunya tepat. Dia mentransmisikan Xia Wen di ke cermin semesta dan tiba di luar lubang hitam kematian. Tetua sejati, aku ingin memasuki lubang hitam kematian lagi. Apakah itu mungkin? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Tentu saja. Penatua sejati menganggup dan membuka mantranya, membiarkan Ye Chen Feng memasuki lubang hitam kematian yang dipenuhi dengan kekuatan kematian dan roh mayat hidup. Setelah memasuki lubang hitam kematian, Ye Chen Feng segera meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan bergegas menuju ujung lubang hitam kematian. Segera, dia tiba di ujung lubang hitam kematian. Memanggil Space Deforing Bug, dia menerobos lapisan segel dan memasuki ruang misterius yang gelap seperti tinta. Dia tiba di dua pintu batu yang mengjulang setinggi gunung. Saya harap ini adalah kunci untuk membuka alam mistik. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan pelat batu hitam dan meletakkannya di alur di bawah pintu batu. Sempurna. Melihat pelat batu hitam sangat pas di alurnya, Ye Chen Feng diam-diam senang. Dia meletus dengan kekuatan fisik yang kuat dan memutar lempengan batu dengan lembut. KKK. Saat pelat batu berputar, dua pintu batu yang mengjulang tinggi yang terendam dalam kegelapan mulai bergetar. Kekuatan yang mengerikan berfluktuasi, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Suara gemuruh yang keras terdengar. Tidak baik. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa pembukaan kedua pintu batu itu akan menyebabkan keributan yang begitu besar. Ekspresinya sedikit berubah ketika beberapa pikiran melintas di benaknya. Setelah berpikir sebentar, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia menunggu pintu batu terbuka dan memasuki alam mistik. Apa yang sedang terjadi? Saat pintu batu yang mengjulang perlahan terbuka, seluruh gunung misti imortal mulai bergetar. Para ahli dari sekte abadi berkabut disiagakan. Mereka mengikuti sumber getaran dan tiba di luar lubang hitam kematian. Penatua sejati, apa yang terjadi di sini? Merasakan getaran terkuat yang datang dari lubang hitam kematian, ekspresi Yui Suan sedikit berubah saat dia bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Penatua sejati menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu. Dia telah menjaga lubang hitam kematian selama bertahun-tahun dan tidak pernah menemukan hal yang aneh seperti itu. Dia tidak tahu mengapa Black Hole of Death akan berguncang begitu keras. Penatua sejati, apakah kamu tahu siapa yang ada di lubang hitam kematian? Sue Sujun, Patriar keluarga Sue, bertanya. Ini Ye Chen Feng. Dia satu-satunya yang memasuki lubang hitam kematian. Tetua sejati berkata dengan jujur. Kamu Chen Feng. Kenapa dia? Mungkinkah getaran besar yang datang dari lubang hitam kematian ada hubungannya dengan dia? Yui Suan dan yang lainnya menebak. Ayah, apakah kamu masih ingat piring batu hitam yang aku minta? Piring batu itulah yang diminta Ye Chen Feng. Mungkin getaran tiba-tiba Black Hole of Death terkait dengan itu. Yui Jian Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata. Ayo masuk dan lihat apa yang sedang dilakukan Ye Chen Feng. Setelah mengatakan itu, Yui Suan dan yang lainnya akan masuk ke Black Hole of Death untuk menyelidiki. Saat mereka memasuki lubang hitam kematian, kekuatan pembatas yang menakutkan menyebar dari lubang hitam kematian. Kekuatan ini begitu kuat sehingga langsung meruntuhkan seluruh Black Hole of Death. Saat berikutnya, dua pintu batu misterius perlahan terbuka di Gunung Misty Immortal. Mereka menembus awan dan menghancurkan kekuatan pembatas mengerikan yang menyelimuti Gunung Abadi Berkabut, mengejutkan seluruh area. 1605. Kamu Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Ketika Yui Suan dan yang lainnya bergegas melewati pintu batu yang menembus awan, mereka menemukan Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, menatap roda cahaya yang berputar perlahan. Maaf, pemimpin sekte, aku tidak memberitahumu alasannya. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berbalik perlahan. Meskipun pintu batu terbuka, ketika dia masuk, dia menemukan mantra pembatasan roda cahaya yang bahkan lebih menakutkan. Kekuatan mantra pembatasan ini berada di luar imajinasinya. Ketika serangga penelan ruang mencoba melahap mantra pembatasan roda ringan, ia terluka parah. Tak berdaya, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Ye Chen Feng, tempat apa ini? Bagaimana Anda tahu tentang tempat ini? Yui Suan berkata dengan wajah tidak ramah. Pemimpin sekte, apakah Anda tahu tentang rahasia kuno sekte surga berkabut? Ye Chen Feng berpikir sejenak dan berkata, Rahasia kuno, maksudmu ini adalah rahasia kuno dari sekte surga berkabut yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai pemimpin sekte dari sekte surga berkabut, Yui Suan tahu tentang rahasia kuno dari sekte surga berkabut. Namun, terlalu banyak legenda tentang rahasia kuno itu. Nenek moyang sekte surga berkabut telah mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Tercatat di buku-buku kuno dan lambat laun menghilang dari benak orang. Iya, ini seharusnya menjadi rahasia kuno paling misterius dari sekte surga berkabut. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Saya juga mengetahui tentang tempat ini secara kebetulan dari sebuah buku kuno. Kemudian, dengan bantuan senior Broter Yue, saya menemukan kunci untuk membuka rahasia kuno. Kamu Chen Feng, kamu bergabung dengan Misty Heaven Sekte untuk rahasia kuno, kan? Kata Yue Suan dengan cemberut. Siapa yang tidak tergerak oleh kesempatan langka seperti itu? kata Ye Chen Feng dengan ekspresi tenang. Ye Chen Feng, rahasia kuno ini adalah warisan nenek moyang Misty Heaven Sekte. Sekarang telah ditemukan, kami tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Yue Suan juga jelas tentang nilai misteri kuno. Jika Sekte Misty Heaven bisa mendapatkan item misteri kuno, kekuatan keseluruhan Sekte Misty Heaven pasti akan mencapai tingkat yang menakutkan. Mereka bahkan bisa menjadi salah satu kekuatan terkuat di zona void. Iya, Ye Chen Feng menganggup. Dia tidak tinggal lama dan berbalik untuk pergi. Ayah, Ye Chen Feng ini jelas tidak sederhana. Bagaimana kita harus memperlakukannya? Yue Jian Feng melihat sosok Ye Chen Feng yang pergi dan mentransmisikan suaranya. Kirim seseorang untuk mengamati keberadaannya terlebih dahulu. Jika dia mencoba memaksa keluar, Sekte Surga Berkabut akan melenyapkannya. Jika dia tidak ingin pergi, kami akan menahannya di sini untuk sementara waktu. Yue Suan mengungkapkan sifatnya yang kejam dan berkata, selain itu, tutup semua informasi tentang alam mistik. Jika aku mengetahui bahwa seseorang membocorkan informasi itu, jangan salahkan aku karena membunuh mereka. Karena munculnya dunia rahasia, pertahanan misti Immortal Mountain telah dinaikkan ke level tertinggi. Namun, kemunculan dua pintu batu yang megah telah menyebabkan keributan besar, dan itu telah membuat khawatir banyak kekuatan utama dari Gunung Abadi Berkabut. Selain itu, tidak ada yang namanya rahasia mutlak. Segera, berita tentang kemunculan alam mistik Sekte Surga Berkabut telah menyebar ke seluruh zona void seperti angin. Bahkan banyak kekuatan menakutkan di luar void zone telah menerima berita tersebut. Untuk sesaat, seluruh zona void dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Alam mistik-misti Heaven Sekte bahkan lebih dibesar-besarkan dan dibesar-besarkan, membuat banyak kekuatan dan ras ngiler ingin mendapatkan bagian dari kue. Cheng Feng, apakah kamu benar-benar bersedia memberikan rahasia kuno itu kepada orang lain? Ye Chen Feng kembali ke halaman tebing putih dan segera mengaktifkan batasan di halaman. Dia menolak semua orang dan menunggu dengan sabar. Tidak, aku harus mendapatkan prinsip pedang. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, saya tidak bisa membuka batasan roda cahaya di alam mistik. Saya hanya bisa membukanya dengan bantuan orang lain. Apakah kamu tidak takut bahwa alam mistik akan menarik banyak ahli? Xia Wendy bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, semuanya berjalan sesuai rencanaku. Tidak akan ada kesalahan. Ye Chen Feng dengan lembut menggaruk hidung kecil Xia Wendy dan berkata, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu. Ye Chen Feng menunggu dengan tenang, tapi Yue Xuan dan yang lainnya tidak bisa menahannya lagi. Mereka telah menggunakan semua kekuatan yang mereka bisa, tetapi mereka masih tidak dapat menembus batasan roda ringan. Mereka jatuh ke dalam keadaan cemas. Apa yang harus kita lakukan, pemimpin sekte? Sekarang, banyak pasukan berkeliaran di sekitar gunung abadi berkabut. Jelas, kita di sini untuk rahasia kuno. Penatua kedua, Hua Ziying, merasakan parahnya situasi dan berkata dengan cemberut. Huh, aku tidak yakin apakah rahasia kuno itu adalah berkah atau kutukan bagi sekte surga berkabut. Yue Xuan Menghela nafas pelan. Huff, semua ini disebabkan oleh Ye Chen Feng. Jika rahasia kuno dilewatkan oleh sekte surga berkabut, aku tidak akan memaafkannya. Tetua Agung, Feng Mulan, mendengus dingin. Kita tidak bisa menyentuh Ye Chen Feng. Yue Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, dia dapat menemukan rahasia kuno dari sekte surga berkabut yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu membuktikan bahwa dia tidak sederhana. Jika kita menyentuhnya, itu sama dengan menyentuh kekuatan di belakangnya. Itu mungkin membawa bencana ke sekte surga berkabut. Pemimpin sekte, Master Istana Chang dari Istana Surgawi Abadi dan Master Tian Xing dari Gunung 9. Kejelasan ada di sini. Sementara Yue Xuan dan yang lainnya sedang mendiskusikan tindakan balasan, seorang murid segera berlari untuk melapor. Huff, apa yang akan datang akan datang. Ayo pergi dan sambut Tuan Istana Chang dan Tuan Tian Xing. Yue Xuan menghela nafas pelan. Istana Surgawi Abadi adalah kekuatan nomor satu di wilayah Nihiliti. Palace Master Chang Mang dikenal sebagai ahli nomor satu di Nihiliti Region. Dia telah berkultivasi ke puncak level Daolord Bintang 6. Dia bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh Sekte Surga Berkabut. Di sisi lain, kekuatan keseluruhan sembilan kejelasan gunung hanya sedikit lebih lemah dari Istana Surgawi Abadi. Master Sekte 9 Clarity Mountain, Lord Tian Xing, adalah Daolord Bintang 5, jadi Yue Xuan tidak berani menunda kedatangan mereka. Dia dengan cepat membuka batasan dan menyambut mereka ke dalam Sekte Surga Berkabut. Istana Tuan Chang, Tuan Tian Xing, Tolong maafkan saya karena tidak keluar untuk menemui Anda. Yue Xuan menurunkan postur tubuhnya dan berkata dengan sopan. Pemimpin Sekte Yue, saya mendengar bahwa alam rahasia Sekte Anda yang telah diwariskan selama bertahun-tahun telah dibuka. Saya ingin tahu apakah pemimpin Sekte Yue bersedia berbagi rahasia ini dengan kami. Jika pemimpin Sekte Yue bersedia, kedua kekuatan kita bersedia berbagi nama yang sama dengan Sekte Surga Berkabut dan maju dan mundur bersama. Chang Mang, yang dikenal sebagai orang terkuat di Nihiliti Region, menyesab tehnya dan langsung ke intinya. Ini, Tuan Istana Chang, Tuan Tian Xing, masalah ini terlalu penting. Bisakah Anda membiarkan kami membahasnya? Yue Xuan berkata dengan ragu-ragu. Tidak masalah, kami akan menunggu kabar baikmu di sini. Chang Mang berkata seolah-olah dia yakin bahwa Sekte Surga Berkabut akan berada di bawah kendalinya. Aku akan memberikan jawaban kepada Palace Master Chang dan Master Tian Xing paling lama dalam dua jam. Setelah dia selesai berbicara, Yue Xuan pergi dengan tiga patriark. Pemimpin Sekte, kita tidak boleh menyinggung kedua kekuatan ini. Sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai tujuan mereka tercapai. Apa yang harus kita lakukan? Alice Lord Sue Su terjalin erat saat dia berbicara dengan cemas. Ayo pergi. Ayo cari Yue Chen Feng dan minta pendapatnya. Yue Xuan menghela nafas tak berdaya. Pemimpin Sekte, kamu ingin meminjam kekuatan Yue Chen Feng dari balik layar? Hua Zying bertanya. Itu benar. Yue Xuan menganggup dan berkata, karena Yue Chen Feng berani membuka alam rahasia, dia harus siap. Mari kita cari tahu apa yang dia katakan. Mungkin akan ada kesempatan untuk keluar dari kesulitan ini. Setelah dia selesai berbicara, Yue Xuan dan yang lainnya meninggalkan istana langit berkabut dan pergi ke halaman tebing putih tempat Yue Chen Feng berkultivasi. 1606. Cheng Feng, kita punya sesuatu untuk didiskusikan. Tolong nonaktifkan batasan di halaman. Yue Xuan dan yang lainnya tidak dengan paksa membuka batasan. Sebaliknya, mereka berdiri di luar halaman dan berbicara dengan suara rendah. Pemimpin Sekte, tiga kepala keluarga, silakan masuk. Mendengar suara Yue Xuan, Yue Chen Feng menonaktifkan batasan dan menyambut keempatnya ke halaman. Pemimpin Sekte, tiga kepala keluarga, bolehkah saya tahu alasan kunjungan Anda hari ini? Yue Chen Feng bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Dia menyuruh Xia Wendy menuangkan tes spiritual untuk mereka berempat. Cheng Feng, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Sekarang dunia rahasia telah menjadi topik hangat. Semua faksi utama ingin berbagi kue. Apakah kami membutuhkan bantuanmu? Yue Xuan menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berkata tanpa daya. Pemimpin Sekte, apakah kamu percaya padaku? Yue Chen Feng menyesap teh dan bertanya dengan santai. Dibandingkan dengan orang-orang itu, aku lebih suka mempercayaimu. Kata Yue Xuan. Baiklah, karena kamu telah memilih untuk bekerja denganku, aku akan memberimu janji terlebih dahulu. Kata Yue Chen Feng. Tidak peduli apa hasilnya, Sekte Eti Real Heaven akan mendapatkan kesempatan besar di dunia rahasia. Benar-benar. Dengan kedatangan para Patriark Istana Surgawi Abadi dan Gunung Sembilan Kejelasan, Yue Xuan tidak lagi berani bermimpi untuk memonopoli harta di alam rahasia. Berdasarkan pemahaman Yue Xuan tentang mereka, mereka tidak akan meninggalkan apapun untuk Sekte Surgawi yang Eti Real. Oleh karena itu, Yue Xuan sangat gembira saat mendengar janji Yue Chen Feng. Karena aku berani mengatakannya, aku pasti akan melakukannya. Yue Chen Feng menganggup dan berkata dengan tegas. Baiklah, kalau begitu kami akan mempercayaimu kali ini. Yue Xuan mengertakkan gigi dan membuat pilihan tanpa daya. Pemimpin Sekte, karena kamu mempercayaiku, maka lakukan apa yang aku katakan. Kata Yue Chen Feng sambil tersenyum. Berbicara. Buka gerbangnya dan biarkan semua orang yang mendambakan alam misteri datang dan masuk ke alam misteri bersama. Kata Yue Chen Feng. Cheng Feng, apakah kamu mencoba mengacaukan situasi dan membuatnya lebih rumit? Sue Su Jun sedikit mengernyit. Ini hanya satu aspek. Yue Chen Feng menganggup dan berkata, yang paling penting adalah bahwa batasan di alam mistik tidak sederhana. Kita perlu meminjam bantuan orang lain untuk memecahkan batasan. Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin sedikit bahaya yang akan kita hadapi di masa depan. Alam Mistik Lebih penting lagi, alam misteri ini ditinggalkan oleh nenek moyang dari sekte surga berkabut. Mantra pembatas di alam misteri ini tidak dapat banyak mempengaruhi kita, tetapi mereka dapat melakukan banyak kerusakan pada penyerbu. Mungkin kita bisa menggunakan ini kesempatan untuk melemahkan kekuatan lain dan meletakkan dasar bagi kebangkitan sekte surga berkabut. Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Yue Suan merenungkan kata-kata Yue Chen Feng. Meskipun keputusan ini sedikit berisiko, mereka telah dipaksa menemui jalan buntu. Mereka hanya bisa mencari kelangsungan hidup di tengah bahaya. Suan Yue dan tiga lainnya tinggal di White Cliff Courtyard sebentar untuk mendiskusikan detailnya dengan Yue Chen Feng. Kemudian, mereka kembali ke Misty Hall dan memberitahu Fast Expansi dan Guru Heaven Clear tentang keputusan mereka untuk berbagi dunia rahasia dengan Eternal Celestial Palace dan Nine Clarities Mountain. Kemudian, Yue Suan menutup mantra pembatas yang menyelimuti gunung abadi berkabut, memungkinkan kekuatan lain untuk memasuki sekte surga berkabut. Dalam sekejap, sekte surga berkabut menjadi sekte paling hidup di zona nihiliti. Banyak pasukan bergegas setelah mendengar berita tersebut, membuat situasi semakin rumit. Pemimpin sekte Yue, bisakah kamu membawa kami ke alam misteri sekarang? Hamparan luas marah pada keputusan Yue Suan untuk berbagi harta di alam misteri dengan semua kekuatan lain, tetapi dia percaya pada kekuatannya sendiri dan kekuatan istana surgawi abadi. Baiklah, ayo pergi. Yue Suan menganggup dan memimpin kelompok itu ke sebuah gerbang batu besar yang sebesar gunung. Sambil memegang kunci di tangannya, dia membuka gerbang dan masuk. Bersama-sama, mereka mematahkan mantra pembatas roda cahaya. Cheng Feng, pasukan lain telah memasuki gerbang batu. Pemimpin sekte memintaku untuk menanyakan apakah kamu ingin pergi. Sementara kekuatan lain melanggar mantra pembatas roda cahaya, Sue Piao Miao, yang mengenakan gaun putih panjang, menemukan Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara lembut. Jangan terburu-buru, sekarang bukan waktunya. Ye Chen Feng tahu betapa kuatnya mantra pembatas roda cahaya itu. Jika mereka mencoba memecahkannya dengan paksa, itu bisa menimbulkan korban jiwa. Karena itu, dia tidak terburu-buru memasuki alam misteri. Mantra pembatas roda cahaya berada di luar imajinasi. Hamparan luas, Master Tian Xing, dan kekuatan teratas lainnya dari zona kekosongan bekerja bersama selama tiga hari tiga malam, tetapi mereka masih gagal memecahkan mantra pembatas. Namun, semakin kuat mantra pembatas roda cahaya, semakin terbukti bahwa harta karun di alam misteri sekte surga berkabut sangat luar biasa. Itu memperkuat hamparan luas dan kesabaran yang lain. Pada hari kelima, banyak kereta perang yang tak terkalahkan muncul di langit di atas sekte surga berkabut. Aura menakutkan mereka menyebar, membuat banyak murid dari sekte surga berkabut gemetar ketakutan. Kereta perang langit biru, mereka berasal dari Azure Sky Clan. Melihat kereta perang yang digambar dengan pola kuno di langit, Sue Piao Miao langsung mengenalinya. Mereka adalah kereta perang dari Azure Sky Clan, salah satu penguasa Zone of Nihiliti. Klan langit biru. Murid Ye Chen Feng menyusut. Dia segera ingat bahwa musuh Star Emperor adalah Azure Sky Clan. Sue Piao Miao merasakan aura jahat yang terpancar dari tubuh Xia Wendi. Apa, apakah kamu memiliki dendam terhadap Azure Sky Clan? Sue Piao Miao menatap Xia Wendi dan bertanya dengan suara rendah. Agak, Ye Chen Feng berkata dengan samar, tidak mengatakan yang sebenarnya. Cheng Feng, aku tidak tahu apa latar belakangmu, tapi aku menyarankanmu untuk tidak memprovokasi Azure Sky Clan. Sue Piao Miao mengingatkannya dengan serius. Kamu tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya Azure Sky Clan. Mereka didukung oleh Imperial Sky Clan, penguasa dunia Nihiliti. Ada dua ahli alam ilahi di Azure Sky Clan. Bahkan Eternal Heaven Palace, puncak kekuatan zona Nihiliti, tidak bisa bersaing dengan mereka. Jangan khawatir, Tuan Asgard. Kami akan berhati-hati. Ye Chen Feng memegang tangan lembut Xia Wendi dan berkata, Huh, kuharap kau mau mendengarkanku. Sue Piao Miao menghela nafas. Pemimpin Azure Sky Clan, aku tidak berharap kamu datang. Chang Mang segera mengenali sosok Jangkung yang mengenakan jubah biru tua. Dia adalah pemimpin klan dari klan Langit Hijau. Dia adalah Tian Zidao, yang baru saja menerobos ke alam Dewa Dao Bintang 1. Di sini sangat ramai. Bagaimana kita bisa melewatkan Azure Sky Clan? Tian Zidao, yang 10 kali lebih kuat dari Chang Mang, menunjukkan senyum bangga dan berkata, Master Sekte Yue, kami datang tanpa peringatan. Anda tidak keberatan, bukan? Mengapa saya? Jika saya tahu Anda akan datang, saya akan menyambut Anda secara pribadi. Meskipun Tian Zidao telah membawa lebih dari 20 ahli dari Azure Sky Clan untuk memperebutkan harta karun itu, Yue Suan tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Sebaliknya, dia tetap low profile. Inilah perbedaan kekuatannya. Di wilayah surga, di mana yang kuat memangsa yang lemah, yang lemah hanya bisa diganggu. Kedatangan Tian Zidao membuat situasi semakin rumit. Ketika Ye Chen Feng mengetahui bahwa Tian Zidao adalah seorang ahli Realm Divine Bintang 1, dia merasa sedikit bermasalah. Meskipun Naga Obor Iblis Ilahi lebih kuat dari Tian Zidao, luka Naga Obor terlalu serius. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa digunakan Thor Dragon sekarang. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Dia hanya bisa terus menunggu. Kekuatan pembatasan roda cahaya berada di luar imajinasi. Tian Zidao tidak bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Ini membuat semua orang lebih menantikan harta karun di wilayah rahasia Sekte Surga Berkabut. Mereka mencoba yang terbaik untuk memecahkannya dengan segala cara. Akhirnya, setelah waktu hampir sebulan, formasi pembatas roda ringan akhirnya terbuka. Kekuatan pembatasan yang mengerikan merembes keluar dari celah. Retak. Akhirnya retak. Melihat retakan di penghalang, para ahli dari kekuatan besar yang telah bekerja sangat keras sangat gembira. Mereka meningkatkan intensitas serangan mereka, ingin menembus penghalang sekaligus dan memasuki alam rahasia. 1607. Hancurkan. Tian Zidao meraung. Roda cahaya yang digantung di atas kepalanya sepertinya mengandung kekuatan jalan surgawi yang tak ada habisnya. Itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari yang jatuh ke dunia fana, dan menabrak pembatas roda ringan yang penuh retakan. Senjata suci transcendent tingkat rendah, roda langit biru. Aku tidak menyangka Tian Zidao membawanya ke sini. Hamparan luas dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka melihat roda cahaya yang melahirkan langit biru. Mereka tidak sekuat Tian Zidao. Sekarang Tian Zidao telah membawa senjata suci transcendent, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka dan mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan harta berharga di tanah misteri. Mundur. Ketika roda langit biru menabrak roda cahaya, Yui Suan dan para ahli lain dari sekte etirial surga mundur sejauh mungkin dari roda cahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh ruang bergetar. Di bawah serangan roda langit biru, lebih banyak retakan muncul di roda ringan. Melalui celah, samar-samar orang bisa melihat gerbang di roda lampu. Merusak. Setelah serangan itu, Tian Zidao mendorong dauwilnya secara ekstrim. Dia mengendalikan roda langit biru dan terus menabrak roda cahaya, menghancurkan roda cahaya yang tak tertembus. Pada saat berikutnya, kekuatan yang tak terbayangkan keluar dari roda lampu. Kekuatan destruktif yang mengerikan melanda dunia seperti badai. Itu menyapu para ahli dari kekuatan besar dan menelan mereka dalam sekejap. Seperti yang diharapkan, pembatasan roda ringan ini seperti yang Ye Chen Feng duga. Itu mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa mereka setelah menderita serangan yang begitu merusak. Merasakan bahaya, Yui Suan dan yang lainnya, yang bersembunyi di luar gerbang batu, melarikan diri. Namun, Azuray Sky Clan, Eternal Heaven Palace, Nine Clearances Mountain, dan Heavenly Pad Holy Land menderita kerugian besar. Di antara mereka, Istana Surga Abadi, yang paling dekat dengan roda cahaya, kehilangan enam kai sardau. Klan Langit Azuray, Gunung Sembilan Izin, dan Tanah Suci Jalan Surgawi juga menderita korban. Sebuah kekuatan kecil yang mendambakan tanah misteri sekte etiril surga benar-benar dimusnahkan. Para ahli yang datang semuanya dihancurkan oleh roda ringan. Apa yang terjadi? Kekuatan macam apa yang meledak? Ekspresi Sue Piao Miao sedikit berubah saat dia merasakan seluruh gunung berkabut tiba-tiba bergetar hebat. Banyak gunung yang retak. Kalau tidak salah, pembatas Light Wheel sudah rusak. Ye Chen Feng perlahan berdiri dan melihat kekejauhan. Lord Snow yang agung, Mozi, Senior Sister Snow, Third Senior Sister, ayo pergi ke dunia mistik. Dengan itu, Ye Chen Feng memimpin keempat wanita itu keluar dari White Cliff Courtyard menuju Black Hall of the Earth. Yue Suan, izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah tahu bahwa pembatasan roda ringan ini berbahaya? Hamparan luas, yang jubahnya rusak para akibat ledakan roda ringan, sangat marah. Dia memelototi Yue Suan dan yang lainnya dengan marah. Istana Tuan Chang, Anda telah menganiaya kami. Alam mistik ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekte surga berkabut kami hanya memiliki sedikit informasi tentang tempat ini. Kami tidak tahu betapa berbahayanya di dalam. Dahi Yue Suan dipenuhi keringat saat dia bertemu dengan mata Fas Ekspanse yang marah. Dia hanya bisa terus membela diri. Cukup, Palace Master Chang. Kurasa mereka tidak berani menipu kita. Ini hanya kecelakaan. Tian Zidao, yang diselimuti cahaya Taoisme, menatap dingin ke arah Yue Suan dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, Tian Zidao memanggil tempat tinggal abadi dan menempatkan prajurit yang terluka parah dari klan Langit Hijau ke tempat tinggal untuk menyembuhkan luka mereka. Kemudian dia membawa yang lain melalui pintu masuk luar angkasa yang gelap gulita dan terbang ke wilayah rahasia etiril. Huh. Hamparan luas melirik Yue Suan dan yang lainnya dengan dingin. Dia juga memanggil tempat tinggal gua dan menyingkirkan para ahli istana surgawi yang terluka. Kemudian, dia mengikuti Tian Zidao dan yang lainnya ke alam rahasia berkabut. Leluhur memberkati kita. Saya harap perjalanan ke alam rahasia berkabut ini akan membuka kesempatan bagi kebangkitan sekte surga berkabut kita. Yue Suan menyembunyikan kemarahan di matanya dengan baik dan berdoa di dalam hatinya. Apakah mereka bisa mendapatkan sesuatu di dunia mistik semuanya bergantung pada Ye Chen Feng? Cheng Feng, kamu di sini. Yue Suan dan yang lainnya tidak mengikuti dari dekat setelah melihat semua kekuatan utama berkerumun ke alam rahasia berkabut. Mereka menunggu sampai Ye Chen Feng dan empat lainnya tiba. Ayo pergi, Master Sekte. Ayo masuk ke dunia mistik. Ye Chen Feng tersenyum percaya diri pada Yue Suan dan yang lainnya dan membawa mereka ke alam rahasia berkabut. Sungguh aura surgawi yang kaya. Setelah terbang ke alam mistik, Ye Chen Feng menemukan bahwa aura surgawi yang melayang di udara sangatlah kaya. Di banyak tempat, aura surgawi telah berubah menjadi cair. Napas ringan saja bisa membuat orang merasa segar dan nyaman. Ya, susunan teleportasi. Setelah terbang sebentar, Ye Chen Feng dan yang lainnya menemukan susunan teleportasi besar di depan mereka. Tian Zidao, hamparan luas, dan yang lainnya telah memasuki bagian terdalam dari dunia mistik melalui susunan teleportasi. Mozi, pegang aku erat-erat. Ye Chen Feng memegang erat tangan lembut Xia Wendi dan mengingatkannya melalui transmisi suara. Berjalan ke susunan teleportasi, sejumlah besar cahaya teleportasi keluar dari susunan teleportasi, langsung menyelimuti Ye Chen Feng dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng merasakan tangannya dicengkeram erat oleh tangan dingin lainnya saat mereka menghilang ke dalam susunan teleportasi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya putih di depan Ye Chen Feng menghilang. Ye Chen Feng menemukan dirinya di hutan yang rimbun. Selain dia, hanya ada Xia Wendi yang mencengkeram erat tangannya, dan Sue Yixuan yang dingin dan cantik. Semua orang telah menghilang. Seperti dugaanku, susunan teleportasi itu adalah susunan teleportasi acak. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia memandang Sue Yixuan dan berkata, kakak Sue, sepertinya kamu sangat mempercayaiku. Ya, saya pikir Anda dapat dipercaya. Mengikuti Anda akan memberi saya peluang yang lebih besar. Sue Yixuan dengan lembut melepaskan tangan Ye Chen Feng dan menggunakan jari-jarinya untuk membelai rambut panjangnya dengan lembut saat dia berbicara dengan suara yang indah. Karena itu masalahnya, ayo pergi dan lihat peluang apa yang ada di dunia mistik ini. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk memindai sekeliling dan merasakan untuk sementara waktu. Dia membawa Xia Wendi dan Sue Yixuan dan terbang menuju hutan di kejauhan. Setelah terbang beberapa saat, aroma menyegarkan masuk ke lubang hidung mereka. Mengikuti aromanya, mereka bertiga menemukan pohon aneh yang tingginya lebih dari 3 meter. Itu benar-benar merah dan ditutupi duri tajam. Dan di pohon aneh ini, ada lebih dari 10 buah merah menyala seukuran kelengkeng. Buah suci roh api. Melihat buah merah menyala, Sue Yixuan langsung mengenalinya. Mereka adalah buah suci naga api yang legendaris. Setiap buah bernilai sebanyak pil roh sejati tingkat menengah dan dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang Dao of Fire. Pohon buah suci naga api tumbuh sangat lambat. Untuk tumbuh setinggi 3 meter, dibutuhkan puluhan juta tahun untuk membentuk buah suci naga api. Melihat pohon buah suci naga api di depan mereka, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak bertindak gegabuh. Mereka tahu bahwa semakin berharga suatu benda spiritual, semakin menakutkan penjaganya. Di sana. Dengan bantuan otak pemakan dewa, tatapan Ye Chen Feng terkunci pada tumpukan daun tebal di bawah pohon buah suci naga api. Dia merasakan bahaya di bawah dedaunan. Binatang Sein Level, ranah mistik ini memang berbahaya. Sulit menemukan bis level Sein di dunia luar. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil jiwa pedang emas. Di bawah kendali pikirannya, tiba-tiba menyerang daun tebal. Mengaum. Tiba-tiba diserang oleh jiwa pedang emas, raungan marah terdengar. Seekor ular iblis, yang tubuhnya tertutup sisik merah menyala dan memiliki sarkoma besar di dahinya, merangkat keluar dan mendesis keras pada Ye Chen Feng. Kekuatan ular iblis ini sangat menakutkan, tetapi setelah diserang oleh jiwa pedang emas, sisiknya yang keras rusak parah dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Jangan menyerang, serahkan padaku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menyulut darah neneknya dan meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya menjadi 7,5 miliar jin. Dia menyerang ular iblis merah yang marah dan terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun ular iblis merah itu menakutkan, tubuh fisik Ye Chen Feng bahkan lebih kuat. Seorang pria dan seekor ular bertarung dengan sengit, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Dalam waktu sekitar setengah Ye Chen Feng terus-menerus menggunakan tinju gulat naga roh sejati untuk menyerang titik lemah ular iblis merah itu. Kekuatan mengerikan itu dengan paksa mematahkan lehernya. Pada saat berikutnya, jiwa pedang emas menembus kepala ular iblis itu. Serangan tajam langsung menembus tubuh besarnya dan membunuhnya. Kayu Dewa Kekacauan melahap. Setelah membunuh Saint Level Beast, Ye Chen Feng menyimpan tubuhnya yang besar ke alam Kiankun dan memanggil Chaos Divine Wood untuk melahap pohon buah suciro api. Dia kemudian memetik 12 buah suciro api dan membaginya dengan Xia Wendi dan Sue Yixuan. 1608 Cheng Feng, bagaimana kamu mengolah tubuhmu? Mengapa begitu menakutkan? Kamu benar-benar dapat membunuh binatang suci dengan tangan kosong. Sue Yixuan sangat menyadari betapa menakutkannya tubuh binatang suci itu. Itu benar-benar bisa menghancurkan alat suci kelas atas, tapi Ye Chen Feng bisa membunuhnya dengan mudah. Ini membuat Sue Yixuan sangat terkejut. Karena aku telah mengembangkan secret art pemurnian tubuh. Ye Chen Feng dengan samar menjelaskan, ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkan kekuatan lain mengambil kesempatan yang tiada tarannya di sini. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil sayap pedangnya dan terbang bersama kedua gadis itu ke kedalaman hutan yang luas dengan kecepatan yang sangat cepat. N. Ada apa di depan? Ye Chen Feng dan dua lainnya terbang di hutan yang luas ini selama sekitar dua hari. Mereka membunuh dua saint bis tingkat raja dan memetik beberapa saint herb of heaven and earth yang berusia lebih dari satu juta tahun. Tiba-tiba, mereka tertarik dengan raungan marah di depan mereka. Mereka mempercepat dan terbang. Binatang suci, beruang bumi kekerasan. Ketika Ye Chen Feng dan kedua gadis itu terbang ke puncak gunung yang curam, di bawah puncak gunung, ada kaisar langit bintang enam yang mengenakan jubah biru tua. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan surga. Dia memegang tombak panjang dan telah mencapai tingkat kaisar langit bintang enam. Dia bertarung dengan beruang hitam yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Bulunya berdiri tegak dan matanya berwarna merah darah. Menilai dari aura kekerasan beruang hitam ini, beruang hitam ini adalah raja dari klan beruang, beruang bumi kekerasan. Kekuatannya telah mencapai tingkat binatang suci. Mengaum. The Violent Earth Bear meraung dan merentangkan kaki besarnya yang tak terbayangkan. Itu membawa kekuatan miliaran pound dan menamparkan pria berjubah biru itu. Kekuatan mengerikan itu secara paksa membengkokkan tombak panjang pria berjubah biru itu dan memaksanya mundur. Mutiara Bintang Bulan Kekuatan pria berjubah biru itu bukan tandingan Violent Earth Bear. Dia segera memuntahkan mutiara yang seperti bintang. Itu memancarkan sinar bulan yang terang dan terbang menuju Violent Earth Bear. Boom-boom-boom. Di bawah serangan mutiara bintang bulan yang tak tertandingi, tubuh besar beruang bumi kekerasan terus-menerus didorong mundur. Tubuh besarnya menabrak gunung yang mengjulang di belakangnya, mengguncang seluruh gunung. Mutiara Bulan Bintang Ini sepertinya mutiara bulan bintang leluhur. Melihat mutiara yang dipanggil oleh pria berjubah biru itu, Xia Wendi segera menyadari bahwa itu tampaknya adalah mutiara bulan bintang, harta berharga nomor 1 Monarch Star. Itu benar. Itu mutiara bintang dan bulan. Orang ini seharusnya adalah yang maha kuasa dari klan langit hijau yang membunuh kaisar bintang senior. Ye Chen Feng mengangguk. Cheng Feng, bantu aku membunuhnya dan balaskan dendam leluhurku. Xia Wendi memelototi pria berjubah biru itu, menggertakkan giginya saat dia berbicara. Baiklah, kalian tunggu aku di sini. Aku akan membunuh orang ini dan membalas dendam untuk kaisar bintang senior. Ye Chen Feng mengangguk. Dia terbang turun dari puncak gunung yang curam sambil menjalin bayangan pedang yang panjangnya puluhan ribu sang. Merasakan seseorang sedang terbang, pria berjubah biru itu sangat gembira. Dia berteriak pada Ye Chen Feng, Tuan, saya Tian Chong Su, penjaga klan langit hijau. Tolong bergandengan tangan dengan saya untuk membunuh beruang tanah kekerasan ini. Pada saat itu, kami pasti akan berbagi kesempatan yang dijaga. Tidak masalah. Ye Chen Feng membakar darah primordialnya dan memanggil artefak suci roh sejati kelas menengahnya, Pedang Suci Surgawi. Dia menenun garis-garis bayangan pedang, menghalangi kaki turun Violent Earth Bear. Kekuatan yang bagus. Tian Chong Su sangat gembira saat melihat Ye Chen Feng menetralkan serangan Violent Earth Bear. Dia mengendalikan Star and Moon perlu untuk menyerang Violent Earth Bear. Saat Tian Chong Su menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia tiba-tiba merasakan bahaya dari lubuk hatinya. Ekspresinya sedikit berubah. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Chen Feng bergabung dengan Pedang Suci Surgawi. Dia melakukan pedang tanpa batas 1 meter dari jarak dekat dan menebasnya. Dengan tebasan, pedang tanpa batas 1 meter menebas dari langit. Aura pedang yang menakutkan mengembangkan dao langit dan bumi, membawa kekuatan yang tak terbendung. Itu dengan kejam menebas tubuh Tian Chong Su, menembus pertahanan tubuhnya dan membantingnya ke tanah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Busur suci luan hijau. Setelah berhasil dalam serangan diam-diam, Ye Chen Feng segera memanggil Blue Luan Secret Bow. Dia menyimpulkan niat daonya secara ekstrim untuk Bulan Purnama. Kemudian, dia menembakkan tiga anak panah secara berurutan ke arah Tian Chong Su yang terluka parah. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika Ye Chen Feng menyerang Tian Chong Su dengan seluruh kekuatannya, beruang tanah kekerasan yang mengamuk mengeluarkan suara gemuruh. Seperti gunung yang mengjulang tinggi, tiba-tiba menghantam Ye Chen Feng dan bertabrakan dengan tubuh Ye Chen Feng. Beruang bumi kekerasan dikenal karena kekuatannya. Tubuh fisiknya bahkan lebih menakutkan. Namun, ketika tubuhnya yang seperti gunung bertabrakan dengan Ye Chen Feng, ia kehilangan kendali sesaat dan didorong mundur oleh kekuatan ledakan Ye Chen Feng sebesar 7,5 miliar pound. Mengandalkan tubuh suannya yang kuat untuk menghadapi beruang bumi yang keras, Ye Chen Feng berubah menjadi seberkas bayangan pedang dan mendarat di dasar lembah. Dia terus menyerang Tian Chong Su yang terluka parah. Sial, siapa kamu? Apakah kamu tidak takut akan balas dendam suku langit hijau? Tian Chong Su, yang berlumuran darah, meraung ke arah Ye Chen Feng dengan marah. Dia menggunakan nama suku langit hijau untuk menekan Ye Chen Feng. Orang-orang yang aku bunuh berasal dari suku langit hijau. Ye Chen Feng mengabaikannya. Dia meningkatkan niat daunnya secara ekstrim dan terus menyerang Tian Chong Su dengan gerakan pembunuh yang menakutkan. Dia menekan Tian Chong Su dalam semua aspek. Berat, tunggu saja balas dendam dari suku langit hijau. Tian Chong Su, yang terluka parah, ingin menggunakan kartu trufnya untuk melarikan diri. Tidak akan ada hari seperti itu. Dengan itu, Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat aliran waktu sebanyak empat kali dan memblokir di depan Tian Chong Su. Kemudian, Ye Chen Feng melambaikan tangannya dengan lembut dan mengisolasi ruang, sangat membatasi rute pelarian Tian Chong Su. Pedang ekstrim kuno berkabut. Ketika Tian Chong Su membakar kidan darahnya untuk secara paksa melewati ruang yang terisolasi, Ye Chen Feng melakukan gerakan terkuatnya. Dia menebas pedang ekstrim kuno yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Itu menebas ke arah Tian Chong Su. Saat pedang menebas, langit dan bumi bergetar hebat. Retakan dangkal muncul di ruang yang kacau, membocorkan niat daun yang tak terbatas saat itu dengan kejam menebas tubuh Tian Chong Su. Ci! Meskipun Tian Chong Su mencoba yang terbaik untuk menghindar, bahu kirinya masih terkena pedang. Itu dipotong, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Roh Raksasa Setelah sangat melukai Tian Chong Su dengan satu tebasan, Ye Chen Feng memanggil pedang roh raksasa, yang merupakan artefak suci roh sejati tingkat tertinggi dan beratnya ratusan juta pound. Dia melambaikan pedang suci roh sejati yang besar ini dan menebas Tian Chong Su, yang ekspresinya berubah drastis. Mutiara bulan bintang, pertahankan. Menghadapi serangan pedang roh raksasa, Tian Chong Su, yang kehilangan lengan kirinya, hanya bisa memanggil mutiara bintang bulan untuk bertahan. Namun, di bawah serangan 7,5 miliar pon kekuatan Ye Chen Feng dan pedang roh raksasa yang menari, star moon pearl yang seperti bintang tidak dapat bertahan sama sekali. Itu dikirim terbang oleh tebasan Ye Chen Feng dan menabrak tubuh Tian Chong Su. Dia terhempas ke lembah, menciptakan lubang besar dan menyebabkan beberapa mil di sekitarnya bergetar hebat. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika Ye Chen Feng menyerang Tian Chong Su dengan seluruh kekuatannya, beruang tanah yang beringas menyerbu lagi. Ia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi dan meluncurkan serangan ganas ke arah Ye Chen Feng, yang merupakan ancaman terbesarnya. Pada saat ini, sesosok anggun terhalang di depan Violent EarthBR. Garis-garis gambar pedang tajam terjalin dan menyerang mata Violent EarthBR, mengalihkan perhatiannya sehingga tidak bisa menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan penuhnya. Pergi ke neraka. Memanfaatkan waktu ketika Sue Yixuan bertahan melawan Violent EarthBR, Ye Chen Feng membuang Giant Spirit Sword sepanjang sepuluh kaki dengan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan serangan yang tak terbendung, pedang itu mendarat di Tian Chong Su yang terluka parah dan tak berdaya, langsung mengubahnya menjadi daging cincang. Dia meninggal di tempat, dan jurang mau tertinggal di lembah yang bergetar. 1609 Leluhur, kami telah membalas dendam untukmu. Saat dia menyaksikan kematian Tian Chong Su, Xia Wen dimerasakan kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Kebencian yang tersembunyi di lubuk hatinya juga lenyap saat ini. Pada saat ini, dia menatap Ye Chen Feng dengan mata penuh rasa terima kasih. Dia berterima kasih kepada Ye Chen Feng atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Mengambil Setelah membunuh Tian Chong Su dengan cara mendominasi, Ye Chen Feng segera mengumpulkan barang-barangnya. Aoh! Pada saat ini, Violent EarthBR meraum dengan marah. Itu menamparkan cakar beruangnya yang menakutkan, membawa serta kekuatan langit dan bumi yang menakutkan. Itu menghancurkan serangan terus menerus Sue Yixuan dan dengan kejam menabraknya. Uh! Meskipun Sue Yixuan menggunakan teknik gerakan misterius untuk menghindari serangan ganas dari Violent EarthBR, dia masih dikejutkan oleh kekuatan langit dan bumi yang mengerikan. Dia jatuh dari langit. Pada saat kritis, Ye Chen Feng terbang keluar dari lembah dalam yang dipenuhi retakan. Dia memeluk tubuh lembut Sue Yixuan dengan erat dan memeluknya erat-erat. Saat berikutnya, Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Seperti meteor, dia dengan kejam menghantam tubuh Violent EarthBR. Lebih dari 7,5 miliar jin kekuatan langsung meledak ke dalam tubuh Violent EarthBR, mematahkan beberapa tulang dadanya, dan memaksa tubuhnya yang besar mundur selangkah demi selangkah. Mozi, jaga baik-baik kakak senior Sue. Setelah dengan paksa mendorong kembali Violent EarthBR, Ye Chen Feng segera melemparkan Sue Yixuan ke Xia Wendi. Dia menebas beruang bumi kekerasan dengan pedang spiritual raksasa sepanjang tiga kaki. Boom-boom-boom. Di bawah serangan terkuat Wind Burst, Ye Chen, Violent EarthBR terpaksa mundur sedikit demi sedikit. Tubuhnya yang seperti gunung terus-menerus terbelah oleh pedang spiritual raksasa. Sejumlah besar darah menyembur keluar dan berkumpul menjadi aliran darah di lembah Violent EarthBR marah dengan luka terus-menerus yang dideritanya. Itu meraung dengan marah dan menyerang Ye Chen Feng seperti orang gila, ingin mencabik-cabiknya. Namun, kekuatan Ye Chen Feng terlalu mengejutkan. Ditambah dengan fakta bahwa pedang spiritual raksasa telah mencapai tingkat artefak roh sejati kelas atas, kekuatan serangannya yang menakutkan terus-menerus merobek serangan beruang bumi kekerasan. Mengaung. Saat Violent EarthBR melolong kesakitan, Ye Chen Feng menebas salah satu lengan Violent EarthBR dengan Giant Spirit Sword, melukai tubuhnya dengan parah. Setelah lengannya dipotong oleh Ye Chen Feng, Violent EarthBR ketakutan. Itu dengan tegas menyerah untuk membunuh Ye Chen Feng dan mengecilkan tubuhnya dalam upaya untuk melarikan diri. Tapi saat mencoba melarikan diri, Ye Chen Feng mengambil kesempatan untuk menyerang. Seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang roh raksasa, menyatu dengan jiwa pedang emas, meningkatkan kekuatan serangannya hingga batasnya. Pedangnya menebas leher Violent EarthBR, menembusnya. Mati. Ye Chen Feng tiba-tiba melontarkan pukulan. Dia mengumpulkan tangan kanannya dan meninju kepala Violent EarthBR yang diwarnai merah dengan darah. Dia dengan paksa menghancurkan kepala Violent EarthBR, membunuhnya di tempat. Kembali. Setelah membunuh Violent EarthBR, Ye Chen Feng segera memasukkan tubuhnya ke dalam universe mirror dan memberikannya kepada Chaos Divine Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion sehingga mereka dapat melahap daging Violent EarthBR dan Monster Core untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka. Kakak senior Sue, apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen Feng mendatangi Sue Yixuan, yang berlumuran darah dan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Sue Yixuan memuntahkan setegup ki yang keruh. Kakak Sue, berikan aku tanganmu, kata Ye Chen Feng dengan suara rendah. Sue Yixuan tertegun. Dia memandang Ye Chen Feng dan melihat bahwa matanya jernih. Dia menyerahkan tangan kanannya padanya. Dengan lembut memegang tangan lembut Sue Yixuan, Ye Chen Feng segera mengendalikan mutiara kehidupan spiritual untuk melepaskan kekuatan hidup yang kuat. Itu menembus telapak tangannya dan masuk ke tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Sue Yixuan terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Ye Chen Feng. Dia merasa bahwa dia seperti awan kabut yang menariknya. Namun, ketika dia melihat Xia Wendai dari sudut matanya, dia menghela nafas ke dalam dan menyegel hatinya. Di bawah nutrisi mutiara kehidupan spiritual, luka Sue Yixuan dengan cepat sembuh. Dalam waktu kurang dari 4 jam, dia seperti baru. Mozi, Star Moon Pearl ini milik leluhurmu. Aku akan memberikannya padamu. Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa Star Moon Pearl adalah artefak suci roh sejati kelas menengah yang dapat meningkatkan tubuh dan kekuatan fisik seseorang, dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri dan memberikannya kepada Xia Wendi. Terima kasih. Xia Wendi memandang Ye Chen Feng dengan penuh kasih sayang dan menerima Star Moon Pearl. Setelah meneteskan darahnya di atasnya, dia memurnikannya ke dalam tubuhnya. Merusak. Ye Chen Feng mengeluarkan dua cincin yin dan yang milik Tian Chong Su yang berharga. Dia membuka segel pada cincin satu persatu dan membagi barang milik Tian Chong Su dengan Sue Yixuan dan Xia Wendi. Tian Chong Su adalah penjaga ras langit biru, dan dia memiliki banyak kekayaan padanya. Ketika mereka membagi barang-barangnya, Ye Chen Feng dan dua lainnya masing-masing mendapat pelet sein roh sejati kelas atas yang berharga, beberapa pelet sein roh sejati kelas menengah, beberapa harta santo, dan banyak kelas menengah dan atas. Kristal Surga. Ayo turun dan lihat artefak suci macam apa yang dijaga beruang bumi kekerasan ini. Setelah membagi barang-barang yang ditinggalkan Tian Chong Su, Ye Chen Feng dan yang lainnya segera terbang ke lembah yang rusak parah. Di ujung lembah, mereka melihat bunga aneh yang tingginya lebih dari setengah meter. Itu memancarkan udara dingin, seperti luan es yang terbang. Bunga suci es luan, itu sebenarnya adalah bunga suci es luan. Melihat bunga aneh ini, Sue Yixuan langsung mengenalinya. Itu adalah bunga aneh yang hanya bisa dilihat di buku-buku kuno, bunga suci es phoenix. Tubuh Sue Yixuan dingin dan bunga suci es luan sangat berguna baginya. Dengan bunga suci es luan ini, dia dapat dengan mudah menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 5. Cheng Feng, Wendy, bisakah kamu memberikan bunga suci es luan ini kepadaku? Sue Yixuan menggigit bibirnya dan berkata, dengan bunga suci es luan ini, aku bisa melepaskan kesempatan lain di dalam. Kakak senior, kamu terlalu sopan. Bunga suci es luan ini tidak berguna bagi kami. Kakak senior, tolong ambil. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan murah hati. Terima kasih. Sue Yixuan berkata dengan penuh terima kasih dan terbang ke sisi bunga suci es luan. Dia menyimpulkan niat daonya secara ekstrim dan dengan paksa menekan bunga suci es luan. Pekikan, pekikan, pekikan. Ketika bunga suci es luan ditekan oleh Sue Yixuan, teriakan burung yang memekakkan telinga segera terdengar dari bunga itu. Hantu es luan yang hidup muncul dan mencoba menghancurkan penindasan Sue Yixuan. Diagram Dao Kelas Surga 5 Elemen, Diagram Dao Surgawi, tekan. Melihat bahwa niat dao Sue Yixuan dihancurkan dua diagram dao dan menekan bunga suci es luan. Mengumpulkan. Sue Yixuan memanggil beberapa pedang suci tingkat ekstrim yang tajam dan membuka tanah subur di sekitar bunga suci es luan. Kemudian, dia mengumpulkannya ke dalam cincin yin yang miliknya. Ayo pergi dan terus mencari peluang lain. Meskipun Ye Chen Feng terus memetik benda-benda suci yang berusia lebih dari 1 juta atau bahkan 10 juta tahun, dia tahu bahwa ini hanyalah peluang paling biasa di alam mistik. Apa yang dia inginkan adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk garis besar pedang dao. 1.610 Waktu berlalu. Pertempuran sengit terjadi di setiap sudut alam rahasia etiril. Satu demi satu, harta karun surga dan roh bumi langka yang berusia jutaan atau bahkan puluhan juta tahun di alam surga diambil oleh para ahli dari kekuatan besar. Setelah 10 hari, mereka semakin dekat ke pusat alam rahasia etiril. Bahaya yang mereka temui semakin besar. Di antara mereka, banyak kekuatan yang secara tidak sengaja memicu pembatasan yang menakutkan di alam rahasia dan diserang oleh kekuatan pembatasan yang menakutkan, mati secara tragis di hutan yang sunyi. Hem, ada suara pertempuran di depan. Ayo pergi dan lihat. Kekuatan Jiwaye Chen Feng yang kuat merasakan pertempuran sengit di depan. Dia segera menyembunyikan auranya dan perlahan mendekat bersama Xia Wendi dan Suei Xuan. Dia melihat empat makhluk kuat dengan kekuatan luar biasa mengendalikan harta masing-masing dan bertarung sengit dengan macan tutul setan dengan tiga kepala macan tutul dan sepasang sayap hitam. Itu adalah binatang suci peringkat satu. Mereka tampaknya berasal dari istana surga abadi dan klan langit hijau. Suei Xuan, yang bersembunyi di mahkota pohon kuno di kejauhan, mengenali identitas keempat orang itu ketika dia melihat pakaian mereka. Istana surga abadi dan klan langit hijau. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia memikirkan rencana untuk mengacaukan situasi. Tunggu aku di sini. Jangan bergerak dan jangan biarkan mereka menemukanmu. Ye Chen Feng menginstruksikan. Dia menyembunyikan auranya sepenuhnya dengan bantuan darah Yi dan diam-diam mendekati lembah tempat pertempuran sengit terjadi. Saat dia mendekati lembah, dia mengeluarkan proyeksi penguasa surgawi yang dia peroleh dari Dewa Kaisar Penghancur Surgawi dan menghancurkannya. Saat berikutnya, seorang pria berjubah emas gelap muncul di depan Ye Chen Feng. Dia memancarkan kekuatan surgawi yang pekat. Gunakan batu meledak ini untuk menyerang dua ahli dari istana surga abadi. Ye Chen Feng memberikan batu ledakan yang kuat yang dia peroleh dari membunuh Tian Cong Su ke proyeksi penguasa surgawi dan memerintahkannya untuk menyerang dua ahli dari istana surga abadi dan menjebak klan langit hijau. Hem, proyeksi penguasa langit. Siapa yang memanggil proyeksi tingkat rendah seperti itu? Proyeksi Kaisar Langit jelas merupakan senjata yang tak terkalahkan di benua pertarungan jiwa, tapi itu sangat biasa di domain surga. Melihat proyeksi Kaisar Langit Bintang 1 mendekat, dua Kaisar Langit Bintang 6 dari klan langit hijau bingung. Mati, bajingan dari istana surgawi abadi. Proyeksi Kaisar Surga mendekati dua sosok perkasa dari istana surgawi abadi. Tiba-tiba, dia meraum dan menghancurkan batu peledak di tangannya. Kekuatan ledakan yang kuat langsung menyebar dan membombardir dua sosok perkasa dari istana surgawi abadi. Pada saat kritis, dua sosok perkasa dari istana surgawi abadi memanggil kartu truf pertahanan mereka yang kuat untuk bertahan dari ledakan batu yang meledak. Namun, saat mereka mencoba mempertahankan diri, tiga macan tutul iblis tiba-tiba mendekati mereka. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan menggigit salah satu ahli istana surgawi abadi yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Macan tutul iblis menggigit kepala dan bahunya, membunuhnya di tempat. Kelan langit hijau, kamu sangat tercelah. Istana surgawi abadi akan mengingat ini. Pakar yang tersisa dari eternal celestial palace melirik rekannya yang sudah mati dan menggunakan blood escape untuk melarikan diri dari lembah tanpa ragu-ragu. Sial, bajingan mana yang baru saja memanggil proyeksi kaisar langit. Tanah rahasia etiril terlalu berbahaya. Untuk mendapatkan peluang langka di tanah rahasia, kelan langit hijau dan istana surgawi abadi diam-diam telah membentuk aliansi dan siap melahap peluang di tanah rahasia. Namun, adegan yang baru saja terjadi telah menyebabkan retaknya aliansi antara kedua kekuatan tersebut. Memikirkan konsekuensi dari kegagalan aliansi, dua sosok perkasa dari klan langit hijau menjadi marah dan meraung keras. Ini aku. Ye Chen Feng mengendalikan diagram suan level dao ilusi dan berubah menjadi penampilan Tian Chong Su. Kemudian, dia berjalan perlahan. Tian Chong Su, bukankah kamu menerima pesan rahasia dari kepala istana? Apakah Anda tahu konsekuensi dari merusak rencana master istana? Dua sosok perkasa dari klan langit hijau meraung dengan marah. Pesan rahasia apa? Saya tidak menerimanya. Ye Chen Feng pura-pura bingung dan berkata. Kamu? Kamu, salah satu tokoh perkasa dari klan langit hijau berkata dengan marah, lupakan saja. Ayo bunuh macan tutul iblis berkepala tiga terlebih dahulu dan gali kayu kuno darah emas di dalamnya. Kemudian, kamu bisa menjelaskan ke istana menguasai. Kemudian, dua sosok perkasa dari klan langit hijau mengendalikan harta mereka dan menyerang macan tutul iblis berkepala tiga. Mereka bertarung sengit dengannya di lembah. Tian Chong Su, tunggu apa lagi? Datang dan bantu kami. Kekuatan macan tutul iblis berkepala tiga sangat mengerikan. Selain itu, macan tutul iblis dikenal karena kecepatannya. Di bawah serangannya yang tidak terduga, dua sosok perkasa dari klan langit hijau terluka parah. Dalam keputus asaan, mereka hanya bisa meminta bantuan Ye Chen Feng. Oke, aku akan membantumu. Kemudian, dengan ganas. Melolong. Ye Chen Feng menyerang. Macan tutul iblis berkepala tiga meraung dengan marah. Kepala macan tutul yang ganas menyemburkan kekuatan iblis yang mengepul dan menyerang Ye Chen Feng. Ledakan. Diserang oleh kekuatan iblis, Ye Chen Feng tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya dan menabrak sosok perkasa dari klan langit hijau di belakangnya. Dasar pecundang. Melihat bahwa Ye Chen Feng terluka oleh demonik leopard berkepala tiga dalam sekejap, dua sosok perkasa dari Green Sky klan mengutuk hati mereka. Ketika sosok perkasa dari klan langit hijau bergerak untuk menghindari Ye Chen Feng, niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di mata Ye Chen Feng. Di bawah kendali pikirannya, jiwa pedang emas menembus bagian belakang sosok perkasa dari klan langit hijau yang sepenuhnya fokus pada macan tutul iblis berkepala tiga. Engah. Tubuh sosok perkasa klan langit hijau dengan mudah ditembus oleh jiwa pedang emas. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari lubang berdarah. Tian, Tian Chong Su, beraninya kamu menghianati klan langit hijau. Sosok perkasa dari klan langit hijau membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng akan menyelinap menyerangnya. Saat tubuhnya terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang, panter hitam berkepala tiga yang ganas itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit tubuhnya. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, itu langsung merobek tubuhnya yang menyemburkan darah berkeping-keping. Tian Chong Su, tunggu dan lihat. Tuan Istana tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Meskipun sosok perkasa yang tersisa dari klan langit hijau tidak tahu mengapa Tian Chong Su mengkhianati klan langit hijau, situasi saat ini tidak menguntungkan baginya. Dia harus menyerahkan kayu kuno darah emas dan lari dari lembah. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ye Chen Feng memanggil SWAT WINGS. Dengan kilatan keras, sayap pedang menggulung badai dan menghentikan sosok perkasa dari klan langit hijau. Kamu, kamu bukan Tian Chong Su. Melihat sayap pedang dipanggil oleh Ye Chen Feng dan merasakan bahwa aura Ye Chen Feng berbeda dari Tian Chong Su, sosok perkasa dari klan langit hijau menebak kebenarannya. Sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya. Dengan itu, Ye Chen Feng membakar garis darah primordialnya dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Kemudian dia menyerang sosok perkasa dari klan langit hijau dengan ganas. Dia sudah terluka parah dalam pertempuran sengit dengan macan tutul iblis berkepala tiga. Sekarang dia diserang oleh Ye Chen Feng seperti gelombang pasang. Serangannya langsung ditekan dan lukanya terus memburuk. Jalan Hebat Tanpa Batas Pada saat kritis, sosok perkasa dari klan langit hijau mengoperasikan seni rahasia cakrawala hingga batasnya dan melakukan gerakan terkuatnya. Dia berubah menjadi jalan hebat tanpa batas dan menyerang Ye Chen Feng. Tinju pertarungan naga spiritual. Ye Chen Feng meraung. Seperti dewa perang yang tak terkalahkan, dia berdiri di udara dan melepaskan serangkaian tinju pengupas naga yang mengguncang langit dan bumi. Mereka meledak ke jalan agung, menghancurkannya. Ketika Ye Chen Feng melakukan aturan waktu dan meledakkan 10 pukulan dalam sekejap, dia menghancurkan jalan hebat tanpa batas dengan cara yang paling agresif. Namun, tubuh sosok perkasa klan langit hijau juga hancur kapan saja. Dia berubah menjadi awan kabut darah di udara dan mati di tempat. Setelah membunuh dua sosok perkasa, Ye Chen Feng menyerang macan tutul iblis berkepala tiga dengan kekuatan yang mengejutkan. Macan tutul iblis berkepala tiga mampu melawan empat sosok perkasa karena kecepatannya yang tidak dapat diprediksi. Namun, Ye Chen Feng memiliki sayap pedang, menguasai aliran waktu empat kali lipat, dan amplitudo darah primordial. Dalam hal kecepatan, dia benar-benar menekan macan tutul iblis berkepala tiga dan meledakannya lagi dan lagi. Kayu ilahi yang kacau. Ketika macan tutul iblis berkepala tiga berlumuran darah dan membakar kekuatan iblisnya yang kuat untuk memberikan pukulan fatal pada Ye Chen Feng, Ye Chen Feng memanggil harta karun natalnya, Chautik Divine Wood, dan mengendalikannya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan Di bawah serangan Chautik Divine Wood, pukulan fatal macan tutul iblis berkepala tiga hancur seketika. Tubuh besarnya bergetar dan dikirim terbang ribuan meter jauhnya oleh Chautik Divine Wood. Itu menabrak tebing di kejauhan dan berubah menjadi tumpukan daging busuk. Jiwanya mati di tempat.